Anda menyaksikan headline news pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, saya Widya Saputra. KPK kembali melakukan OTT. Kali ini menjerat wali kota Medan, Zul Meeldin, beserta 6 orang lainnya. Mereka diterbangkan dari Medan dan akan dilakukan pemeriksaan di gedung KPK Jakarta hari ini. Laporan selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Edra Pramaskara. Edra, apakah wali kota Medan, Zul Meeldin, beserta 6 orang lainnya yang diamankan ini sudah tiba di gedung KPK? Iya Widya, saat ini KPK juga kembali melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap wali kota Medan, Zul Meeldin, beserta dengan 6 orang lainnya. Sehingga total ini ada 7 orang yang diamankan dalam OTT yang dilakukan oleh KPK, yang terdiri dari unsur kepala dinas PU, protokoler, ajudan wali kota, serta juga ada pihak swasta. Saat ini wali kota Medan, Zul Meeldin, kami memantau sudah tiba di gedung merah putih KPK sejak tadi pukul 11.48 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk 6 orang lainnya, ini diketahui menjalani pemeriksaan di Polrestambis Medan, baru nantinya kemudian akan diterbangkan juga untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta. Dan nantinya baru setelah pemeriksaan tersebut selama 1x24 jam, KPK baru akan dapat menentukan status hukum dari 7 orang tersebut apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak setelah pemeriksaan yang berlangsung tersebut. Dan rencananya juga KPK pada malam ini akan menggelar konferensi pers untuk menyampaikan informasi lebih lanjut terkait dengan status hukum, serta juga apa sebenarnya kasus yang menjerat dari 7 orang tersebut dan kami akan menantikan sampai dengan konferensi pers tersebut digelar oleh KPK. Widya. Iya, Edra. Untuk informasi apa sebetulnya kasus yang menjerat wali kota Zul Meeldin ini? Iya, Widya. Sampai saat ini KPK belum menyampaikan keterangan resmi terkait dengan apa sebenarnya kasus yang menjerat Zul Meeldin berserta dengan 6 orang lainnya. Kemudian bagaimana profil dari para pelaku dan juga siapa-siapa saja pihak yang kemungkinan terlibat. Namun apabila melihat dari kejadian OTT yang dilakukan oleh KPK pada Rabu dini hari tadi, ini sempat diamankan uang tunai senilai lebih dari 200 juta rupiah, di mana uang tunai tersebut merupakan, diduga merupakan setoran dari dinas-dinas yang terkait dengan kasus tersebut. Sehingga apabila dilihat ini perlu untuk didalami lebih lanjut oleh pihak KPK, apakah memang ada kaitan ya begitu dengan kejadian swap terkait dengan infrastruktur atau pembangunan di daerah yang bersangkutan, karena memang dilihat dari unsur yang ditangkap oleh KPK dalam OTT tersebut ada dari unsur atau pihak swasta begitu yang juga turut diamankan. Namun untuk bagaimana informasi lebih lanjut, ini kami akan menunggu konfirmasi resmi dari KPK yang akan dilaksanakan nanti malam. Dan untuk saat ini di ruang wali kota dan juga Kadis PU di Medan ini sudah dilakukan penyegelan. Dan sementara kami di Jakarta saat ini menunggu kedatangan dari enam orang lainnya selain Zulmi Eldin yang juga akan dilakukan pemeriksaan serta konferensi pers yang akan dilaksanakan oleh KPK yang rencananya akan dilakukan pada malam nanti. Widya Baik, terima kasih rekan Edra Pramaskara, selamat kembali bertugas.